Keneno Simsetan datan purun Panluan tanono wani Miwah penggaweolo Gunane wong luput Genia teman Tertomaling adoh Tanono ngarah breng Mami Guno duduk Panseerno Nama saya Waktu kecil Saya dinamakan Subagyo oleh orang tua Saya, bapak dan ibu saya Kemudian setelah Besar Orang Menjadi orang Saya tambahkan nama Ayah saya Saya Gandeng jadi Wongso Subagyo Kelas saya menjadi dalang Dan warisan dari orang tua saya Berupa gamelan Saya juga sedikit-sedikit Mengenal adanya sinden Jadi saya Ini awal-awalnya tergerak oleh Suatu kondisi bahwa Banyak Yang menurut perkiraan saya Banyak yang ingin Menjadi sinden Sinden karawitan Sinden bayang kulit Tapi tidak tahu Dimana mereka Mau Ngang Sukawro Oleh karena itu Saya Memberanikan diri Dengan teman-teman Untuk ngajari Anak-anak Remaja putri Untuk menjadi Sinden Lupa tahunnya Kalau 20 tahun yang lalu Ya sudah ada Jadi pertama Ya satu Dua orang Sampai sekarang Saat ini Banyak Yang berminat Alhamdulillah Sebab saya Mempunyai pendapat Apabila Kesenian ini Kesenian tradisi ini Tidak di Uri-uri Dan dilestarikan Akan punah Kalau punah Saya Gambaran saya Kalau punah Itu yang punya Orang lain Seperti di Amerika Di Eropa Itu banyak Pasinaon-pasinaon Tentang gamlan Jawa ini Demikian Awal-awalnya Saya termotivasi Untuk Membuka Pasinaon-pasinaon Sinden ini Kalau saya Kenakan Bayaran Untuk Belajar Sinden Di sini Saya khawatir Kalau Tidak ada yang Mau Awal-awalnya Gitu Dan bahkan Sampai sekarang Saya merasa Senang Sehingga Saya tidak Kenakan Biaya Saya merasa Senang Lebih-lebih Ada yang Sudah Sukses Menjadi Sinden Sama-sama Belajar di sini Dari berbagai Usia Mulai dari SD SMP SMA Perguruan Tinggi Perguruan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai 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 Tujuan saya Belajar Nyinden Memang Dari kecil Saya memang Sampai Nyinden Dan Sudah suka Vokal-vokal Campur Sari Seperti Langgam-langgam Dan Mengarah Ke Sinden Kalau Vokal-vokal Yang lain Juga Suka Tapi Lebih Suka Ke Sinden Karena Menurut saya Banyak Tantangan Yang Sudah Ditaklukkan Dan Ingin Ditaklukkan Pertama-tama Itu Dari Hobi Terus Sama Kelamaan Suka Ditekuni Sampai Sekarang Sinden Itu Budaya Jadi Kita Sebagai Generasi Muda Harus Melestarikan